Halo ku friends, di video kali ini kita diberikan soal nih. Yuk kita bahas bersama-sama. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 42, 70, dan 98 adalah FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Untuk mencarinya kita kalikan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Sebelum mencari FPB, langkah pertama kita cari pohon faktornya masing-masing. Untuk yang 42 di sini kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Bilangan prima adalah bilangan lebih dari 1 yang hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. 42 kita bagi bilangan prima terkecil yaitu 2. 42 bagi 2 yaitu 21. Kita bagi 2 lagi. Nah, 21 tidak habis dibagi 2 nih ko friends. Jadi kita bagi dengan bilangan prima yang lebih besar dari 2 yaitu 3. 21 kita bagi dengan 3 hasilnya adalah 7. Dan 7 adalah bilangan prima. Jadi pohon faktor dari 42 berhenti sampai di sini. Dengan cara yang sama kita cari pohon faktor dari 70 dan 98 seperti ini. Selanjutnya kita cari faktorisasi primanya. Faktorisasi prima suatu bilangan adalah bentuk perkalian semua faktor prima yang dapat menghasilkan bilangan tersebut. Jadi faktorisasi prima dari 42 yaitu 2 x 3 x 7. Untuk yang 70 yaitu 2 x 5 x 7. Untuk yang 98 yaitu 2 x 7 x 7. Karena 7 dikali sebanyak 2 kali jadi 7 kuadrat. Nah, jadi 98 sama dengan 2 x 7 kuadrat. Kemudian kita cari FPB-nya. Kita lihat faktor yang sama di antara ketiganya ini yaitu 2 dan 7. Untuk yang 2 di sini sebenarnya berpangkat 1. Di sini berpangkat 1. Di sini berpangkat 1. Karena pangkatnya sama, sama-sama 1. Kita ambil salah satu ya, cofrens. Misalkan yang ini. Nah, untuk yang 7. 7 di sini berpangkat 1. Di sini berpangkat 1. Di sini berpangkat 2. Antara pangkat 1 dan pangkat 2 yang paling kecil adalah pangkat 1. Kita ambil yang pangkat 1. Jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 1 yaitu 2 x 7 pangkat 1 yaitu 7. 2 x 7 yaitu 14. Nah, jadi dapat kita simpulkan FPB dari 42, 70, dan 98 adalah 14. Sehingga kita pilih jawaban yang tepat adalah yang D. Wah, gampang ya, cofrens. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih.